Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Hendras Budi Panengkat Dalam catatan harian pegawai ATR BPN Nah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membahas tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Yaitu menggunakan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nah menarik ya teman-teman semuanya Dalam PP20 Tahun 2021 Itu mengatur sesuatu yang baru Yaitu Kawasan Terlantar Dan juga Tanah Terlantar Kalau peraturan sebelumnya Yaitu hanya mengatur tentang Tanah Terlantar Menarik untuk disimak Dimana? PP20 Tahun 2021 Itu dilanjutkan dengan peraturan pelaksananya Yaitu Permen ATR Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 Mengenai penertiban dan pendaya gunaan Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar Nah teman-teman semuanya Apa sih yang dimaksud dengan Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar? Yuk kita bahas satu persatu Nah Kawasan Terlantar adalah Kawasan non-kawasan hutan APL Area penggunaan lain Yang belum dilekati hak atas tanah Yang telah memiliki izin Konsesi Perizinan berusaha Yang sengaja tidak diusahakan Tidak dipergunakan Dan atau tidak dimanfaatkan Nah sedangkan Tanah Terlantar Yaitu Adalah tanah hak Tanah hak pengelolaan Dan tanah yang diperoleh Berdasarkan Dasar penguasaan Atas tanah Yang sengaja Tidak diusahakan Tidak dipergunakan Tidak dimanfaatkan Dan atau Tidak dipelihara Nah Tanah yang telah terdaftar Atau belum terdaftar Ya Sudah bersertifikat Atau belum Yang sengaja Tidak diusahakan Tidak dipergunakan Tidak dimanfaatkan Dan atau Tidak dipelihara Menjadi obyek Penertiban Tanah Terlantar Nah Disini Penekanannya Tanah-tanah Yang Sudah punya hak Ya Apapun jenisnya Ya Hak milik Ya Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakaian Ataupun tanah yang Belum Punya hak Belum bersertifikat Masih Hanya Alas hak Atau Dasar Perolehan Atas tanahnya Itu Kalau tidak Dimanfaatkan Tidak dipelihara Tidak dipergunakan Tidak diusahakan Nah itu Bisa Menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar Atau Bisa Kena Kategori Tanah Terlantar Nah teman-teman Semuanya Objek Penertiban Kawasan Terlantar Sekarang ya Kalau tadi Tanah Terlantar Sekarang Kawasan Terlantar Itu objeknya Apa aja Nah ini diatur Dalam Pasal 6 BP 20 tahun 2021 Nah Objek Penertiban Kawasan Terlantar Yaitu Yang pertama Kawasan Pertambangan Yang kedua Kawasan Perkebunan Yang ketiga Kawasan Industri Yang keempat Kawasan Pariwisata Yang kelima Kawasan Perumahan Permukiman Skala Besar Atau Terpadu Lalu yang keenam Kawasan Lain Yang Pengusahaan Penggunaan Dan Atau Pemanfaatannya Didasarkan Pada Izin Konsesi Perizinan Berusaha Yang terkait Dengan Pemanfaatan Tanah Dan Ruang Nah itu Objek Dari Kawasan Terlantar Lalu Apa sih Objek Penertiban Tanah Terlantar Nah Disini Objek Penertiban Tanah Terlantar Meliputi Yang pertama Tanah Hak Milik Yang kedua Tanah Hak Guna Bangunan Yang ketiga Tanah Hak Guna Usaha Yang keempat Tanah Hak Pakai Yang kelima Tanah Hak Pengelolaan Dan yang keenam Jangan Jangan Santai Tanah Yang diperoleh Berdasarkan DBAT Jadi masih Dasar Penguasaan Atas Tanah Bisa jadi Surat Keterangan Jual-beli Akta jual-beli Yang lama Surat Pengalian Penguasaan Atas Tanah SKT Yang belum Bersertifikat Atau Nama Apapun Yang lainnya Nah itu juga Bisa Dijadikan Objek Penertiban Tanah Terlantar Jadi Gak hanya HM HGB HGU Pakai HPL aja Nah Lalu Disini Saya jelaskan ya DBAT Dasar Perolehan Atas Tanah Itu Nah ini Contohnya Akta jual-beli Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat Nah ini Yang belum Dibalik nama Misalnya Teman-teman Beli tanah Sudah bersertifikat Sudah punya AJB Tapi belum Dibalik nama Sertifikatnya Masih atas Nama orang lain Diterlantarkan Pula Tidak diusahakan Tidak digunakan Tidak dipelihara Nah hati-hati Bisa menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar Yang kedua Akta jual-beli Atas Hak milik Adat Yang belum Diterbitkan Sertifikatnya Yang ketiga Surat izin Menghuni Lalu Risalah lelang Lalu Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Yang terakhir Bukti Penguasaan Lainnya Seperti yang Saya bilang tadi Dari pejabat Yang berpenang Surat pengalian Hak Surat keterangan Jual-beli Atas Tanah Yang sah Dengan nama Apapun Itu Nah Selanjutnya Bagaimana sih Kriteria Penertiban Tanah Terlantar Nah Dalam pasal 7 Ini Dijelaskan ya Tanah hak milik Nah ini Tanah sertifikat Hak milik Menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar Jika Dengan Sengaja Tidak Dipergunakan Tidak Dimanfaatkan Dan Atau Tidak Dipelihara Sehingga Ingat ya Kalau hak milik Ini ya Kriterianya Yang pertama Sudah Dikuasai Oleh masyarakat Dan Menjadi Wilayah Perkampungan Nah ini Banyak yang terjadi Di lapangan Terutama di daerah Luar Jawa Daerah yang Kota-kotanya Sedang Berkembang Yang kedua Dikuasai Oleh Pihak lain Secara Terus menerus Selama 20 tahun Tanpa Adanya Hubungan hukum Dengan Pemegang hak Misalnya Hubungan hukumnya Apa mereka Nguasai selama 20 tahun Ternyata Menjadi Sewa Menyewa Atau Izin Menggarap Nah ini Tidak ada Sudah Dikuasai Secara Masif Oleh Pihak Lain Terus Yang ketiga Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Tidak Terpenuhi Baik Pemegang hak Masih ada Maupun Sudah Tidak Ada Nah Selanjutnya Masih dalam Objek penertiban Tanah Terlantar Nah ini Untuk Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Pengelolaan Menjadi Objek penertiban Tanah Terlantar Jika Dengan Sengaja Tidak Diusahakan Tidak Dipergunakan Tidak Dimanfaatkan Dan Atau Tidak Dipelihara Terhitung Mulai Dua Tahun Sejak Diterbitkan Haknya Nah ingat ya Teman-teman yang punya HGB Hak Pakai HPL Dicek Tahun Berapa Diterbitkan Itu harus Segera Diusahakan Dikunakan Dimanfaatkan Karena Kalau tidak Dikunakan Tidak Dimanfaatkan Tidak Diusahakan Sejak Dua Tahun Diterbitkan Maka Bisa Menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar Nah Lalu Yang berikutnya Tanah Hak Guna Usaha Ya Ini Tanah KGU Menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar Jika Dengan Sengaja Tidak Diusahakan Tidak Dipergunakan Dan Atau Tidak Dimanfaatkan Terhitung Mulai Dua Tahun Sejak Diterbitkan Haknya Nah Nah Ini Teman-teman Semuanya Tanah HGB HPK HPL HGU Nah Ini Kalau dalam BPN Namanya Tanah Bersertifikat Yang Bersifat Tematik Berjangka Waktu Nah Nah Ini Diberikan Kesempatan Sejak Dua Tahun Diterbitkan Harus Diusahakan Dimanfaatkan Ya Digunakan Dan Dipelihara Tanahnya Tentunya Dengan Apa Sesuai Sifat Peruntukan Pemberian Hak Atas Tanahnya Kalau Dia Diberikan Sebagai HGU Berarti Untuk Usaha Pertanian Segera Dilakukan Usaha Usaha Pertanian Misal Untuk Kebun Sawit Kebun Coklat Ataupun Kebun Merica Kebun Karet Nah Atau Usaha Pertanian Yang Lainnya Kalau Tidak Nanti Bisa Dijadikan Target Objek Penertifan Tanah Terlantar Nah Lalu Yang Berikutnya Tanah Yang Diperoleh Berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah Menjadi Objek Penertifan Tanah Terlantar Jika Dengan Sengaja Tidak Diusahakan Tidak Dipergunakan Tidak Dimanfaatkan Dan Atau Tidak Dipelihara Terhitung Mulai Dua Tahun Tidak Diterbitkan Dasar Penguasaan Atas Tanah Tersebut Jadi Teman-teman Kalau Beli Tanah Himbauan Dari Aturan Ini Harus Diusahakan Dikelola Dimanfaatkan Digunakan Dibit Apa namanya Dipelihara Biar Tanah Tersebut Efektif Nah itu Sudah Amanat Dari Peraturan Ini Dan itu Juga Ada Dalam Peraturan Yang Paling Tinggi Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Atau UUPA Nah Teman-teman Semuanya Saat ini Banyak Tanah-tanah Terlantar Tanah-tanah Yang tidak Dipergunakan Biasanya Adalah Tanah Yang Memiliki Sertifikat Yang Berjangka Waktu Banyak Nah Ayo Segera Dilakukan Pemeliharaan Pemanfaatan Penggunaan Tanah Tersebut Biar Tidak Dijadikan Objek Tanah Terlantar Nah Oke Teman-teman Semuanya Demikian Yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Kita sambung Ke Sesi Yang Lainnya Terima kasih Jangan lupa Like Comment And Subscribe Biar Channel ini Tetap Semangat Dan Berkembang Terima kasih Saya Hendrash Budi Paningkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidz Tidz Terima kasih.